Halo, apa kabar semua? Welcome back to my youtube channel. Lepidu kali ini kita akan membuat lapet pulut atau yang sering disebut juga ombus-ombus bagi orang Batak ya. Jadi disini kita akan membuat atau memberi tipsnya supaya hasilnya lebih bagus lagi ya. Tapi sebelum ke cara pembuatannya jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share video ini ya. Untuk bahan-bahannya disini kita menggunakan tepung ketan, tepung beras, lalu disini juga kita ada gula merah yang sudah kita iris-iris, dan jangan lupa juga disini kita menggunakan kelapa parut, garam, dan panili bubuk, lalu disini juga kita menggunakan daun, dan jangan lupa daunnya boleh diolesi menggunakan minyak goreng sedikit ya. Untuk langkah berikutnya disini untuk gula merahnya kita akan cairkan terlebih dahulu, disini kita didihkan air, lalu kita akan masukkan gula merahnya, lalu ini kita akan aduk-aduk, lalu disini jangan lupa ditambahkan juga garam dan sedikit panili bubuk, lalu ini kita akan masak gula merahnya sampai kira-kira cukup mendidih seperti ini. Kalau kira-kira sudah mendidih, disini kita masukkan saja kelapa parutnya tadi, lalu ini kita akan aduk-aduk sampai kira-kira nanti, airnya cukup menyusut dan sampai kira-kira hasilnya seperti ini, kalau kira-kira sudah seperti ini boleh dimatikan apinya, dan ini tinggal kita tunggu saja sampai kira-kira cukup dingin. Untuk langkah berikutnya disini untuk tepung ketannya, kita akan tuangkan ke wadah yang lebih besar, lalu disini untuk tepung berasnya kita masukkan juga, lalu ini kita akan aduk-aduk seperti ini, sampai kira-kira semuanya tercampur, lalu disini kita akan tambahkan air demi sedikit terlebih dahulu seperti ini, lalu kita akan aduk-aduk, sampai kira-kira nanti kita mendapatkan hasil adonannya kira-kira seperti ini ya, boleh dilihat, jadi adonannya cukup sampai seperti ini saja, lalu disini juga untuk gula merah yang tadi sudah saya sisikan, dan ini sudah cukup dingin ya, lalu disini kita akan ambil daunnya tadi yang sudah kita olesi menggunakan minyak goreng, seperti ini, lalu kita akan lipat seperti ini, lalu kita masukkan adonannya tadi sedikit, lalu kita tambahkan lagi gula atau kelapanya tadi yang sudah kita campur dengan gula merahnya, lalu kita akan timpa lagi menggunakan adonannya seperti ini, jadi boleh disesuaikan saja ya, jangan terlalu banyak, lalu kita akan lipat bagian kiri dan bagian kanannya, lalu kita akan lipat seperti ini lagi, jadi boleh dilihat di dalam video ya, kira-kira kita lakukan seperti ini saja, lalu disini kita akan sisikan seperti ini, kira-kira hasilnya seperti itu ya, jadi boleh dilihat, ini lanjut kita akan bungkus semua adonannya tadi, lalu ini kita akan bungkus semuanya, untuk bahan-bahannya nanti boleh dicek di deskripsi box untuk berapa banyak bahan-bahan yang kita gunakan, ini sudah siap untuk kita akan kukus, jadi disini cukup banyak juga kita mendapatkan lapet atau ombus-ombusnya seperti ini, lalu ini kita akan kukus menggunakan kukusan ya seperti ini, tinggal disusun-susun saja, disini sih kita bisa mendapatkan kurang lebih 16 sampai 20 lapet seperti ini, dan ini tinggal kita kukus saja kurang lebih 15 sampai 20 menit, dan jangan lupa ini ditutup saja supaya lebih cepat lagi matangnya, kalau kira-kira sudah 15 sampai 20 menit, dan jangan lupa ini boleh dicek terlebih dahulu sebelum kita angkat, disini saya akan coba sedikit, dan ini menurut saya sudah cukup matang, lalu ini kita akan tutup lagi dan kita akan tunggu sampai kira-kira cukup dingin saja, kalau kira-kira sudah cukup dingin seperti ini, boleh kita akan sisikan dan kita akan coba buka atau kita unboxing seperti ini, dan ini untuk isian kelapanya juga cukup banyak ya, dan untuk bentuknya juga cukup menarik, jadi boleh dilihat bagian isiannya cukup banyak, dan ini juga adonannya tidak terlalu kenyal ya, jadi gunanya dicampur menggunakan tepung beras tadi, supaya hasilnya lebih bagus lagi seperti ini, dan untuk bagian isinya juga cukup manis, gurih, jadi ini rekomendasi sekali untuk jadikan ide jualan, cemilan di rumah, atau untuk teman mengopi juga sangat rekomendasi sekali, dan ini dia hasilnya, jadi bagi kalian yang ingin mencoba, langsung saja boleh ditonton video ini, atau boleh dicat di deskripsi box, mungkin hanya ini saja video yang bisa saya bagikan, terima kasih, selamat mencoba, selamat membuat, bye-bye!